selamat menikmati masih ada Bu Yafa kok oh ya baik Alhamdulillah Alhamdulillah yang saya hormati Pak Reddy Rudiana SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budiwarman I kemudian yang saya hormati Bapak Arief Ramono selaku Wakil Kesiswa Kurikulum SMA Budiwarman I dan selanjutnya Bapak Iqbal Fauzan selaku Wakil Kesiswaan SMA Budiwarman I dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staff yang sudah hadir pada saat ini dalam kegiatan online kita kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Abi Umar yang sudah hadir juga yang akan mengisi tausia tentang Idul Adha pada pagi ini dan yang sangat Ibu cintai sekali adalah anak-anakku sekalian baik dari kelas 12 11 dan 10 yang baru masuk yang baru melangkahkan kaki di SMA Budiwarman I tapi belum melangkah ke tempatnya ke sekolahnya masih online baiklah puji syukur marilah kita panjatkan karirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita selalu diberi rahmat baik rahmat iman rahmat sehat pada saat ini sehingga kita bisa berkumpul bermujadah ada dalam acara kegiatan ini secara virtual dalam rangka menyambut Idul Adha besok ya jadi kita ada siraman rohani lah dari Pak Ustadz kita kemudian salawat serta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan pada junjungan kita yakni babi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam mudah-mudahan kita termasuk umatnya ya nanti yang diberi syafaat ya oleh Nabi Allah lewat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam terima kasih anak-anakku semua kalian sudah bergabung pada kesempatan ini dalam bertatap muka jadi kelihatan semuanya ya harusnya ada emparatusan ya apa enam ratusan ya lima ratus lah nah baik acara kita pagi ini yang pertama adalah pembukaan yang sebagaimana yang sudah berlangsung kemudian sambutan dari kepala sekolah kemudian langsung nanti ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Umar sebelum itu baiklah kita buka kegiatan kita ini dengan membacakan basmala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim untuk menyingkat waktu kita langsung saja kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah yaitu Bapak Redi Rudiana kepada Bapak Redi Rudiana kami persilahkan terima kasih Bu Epa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Al-Afiyat dan umur panjang sampai saat ini juga salam kita junjungkan kepada Nabi Besar kita Nabi Besar Muhammad S.A.W. Terhormati Bapak Arief Ramon Eskom selaku Wakil Kurikulum SMA Badi Warahman I Bapak Muhammad Iqbal Pak Hujan selaku Wakil Kesesuaian SMA Badi Warahman I Ibu Eva Arianti selaku Mata Pelajaran Guru Agama di SMA Badi Warahman I Bapak Agus Salim selaku Pembina Oksi SMA Badi Warahman I dan juga Bapak Pemateri kita Bapak Ustadz Abi Umar yang saya hormati dan tinggal kalah yang kami banggakan yang saya banggakan anak-anak sekalian kelas 10 11-12 SMA Badi Warahman I anak-anak sekalian setiap peristiwa atau setiap perayaan ini tertentu penuh hikmah dan makna jangan sampai setiap peristiwa atau hari raya yang kita lewati kita tidak tahu makna-maknanya fadilah-fadilahnya bagaimana cara kita menyakipinya tentu hari inilah kita akan mendengarkan daripada materi kita bahwa berharap semua materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kamu hayati maknanya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena ilmu itu bisa menjadi manfaat ketika ilmu itu sudah diamalkan jangan sampai kita banyak ilmu tahu ilmu tapi tidak diamalkan contoh ilmu waktu kita TK saja masuk WC kaki kiri itu kalau sehari ini kita sudah siswa SMA masuk WC masih kiri kanan tapi belum mengamalkan ilmu kita walaupun itu pelajaran TK anak-anak sekalian belum lagi pelajaran SD kamu pelajaran SMP kamu dan hari ini di SMA kamu dikasih pembelajaran oleh Bapak Ibu kalau berpesan kalau semua ilmu yang kita amalkan Bapak jamin kamu kalian semua akan menjadi anak-anak yang sukses karena tidak ada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru yang mengarahkan kamu kepada yang tidak baik semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru apalagi Ustaz dan Ustazah adalah untuk kebaikan kita bahkan kebaikan dunia dan air itu saja Bapak sampaikan mohon disimak baik-baikan untuk sekalian mohon dibuka videonya nanti terlihat gambarnya ini salah satu menjadi adab kalian adab kalian ketika mendengarkan daripada ulama daripada melihat wajah terima kasih terima kasih atas kehadirannya mungkin masih ada teman kamu yang belum bergabung coba diajak untuk bergabung karena ini menjadi sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita bersama terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Reddy Rudiana yang sudah menyampaikan sambutan selama kegiatan nanti anak-anak diharapkan membuka kameranya baik kita langsung saja masuk ke acara yang intinya pada pagi ini yaitu cerama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Umar baik geografi beliau ini adalah alumni SMA Budiwarman 1 beliau ini adalah alumni SMA Budiwarman 1 jadi SMA alumni SMA Budiwarman 1 itu sudah banyak sekali Pak Reddy yang jadi DPR sudah ada jadi pengusaha sudah ada jadi pejabat sudah ada yang jadi Ustadz juga sudah ada amin Kepala Arma Sakit di Lampung dari SMA kita juga sementara Pak Reddy sendiri sudah jadi Kepala Sekolah Alhamdulillah itu alumni SMA Budiwarman 1 mudah-mudahan selanjutnya alumni-alumni dan nanti kalian yang sudah hadir ini yang sudah di SMA Budiwarman 1 nanti menjadi orang-orang hebat dan menjadi orang-orang sukses seperti alumni-alumni yang lainnya baik langsung saja kita panggil Pak Ustadz Abi Umar kepada Ustadz kami persilahkan Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Alikumsalam Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Wa Barakatuh Wa Al-Khatim Lima Sabaga Nasir Al-Hagi Bil-Hag Wa Al-Hadi La Suratika Al-Mustaquim Wa Ala Aalihi Wa Sahbihi Hakk Gidri Wa Miktari Al-Azim Wa Qala Allah Ta'ala Al-Fatih Bismillahirrahmanirrahim Inna A'atayna Kal-Kawasar Wasalli Lirabbi Kawanhar Inna Shani'aka Hual Abtar Sadakallah Wasadakal Rasul Alhamdulillah Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Satu Budi Warman Yaitu Bapak Redi Mudah-mudahan Allah Subhan Ta'ala Berikan Kesehatan Kepada Beliau Allah Mudahkan Segala Urusan Beliau Allah Tetapkan Iman Islamnya Dan Mudah-mudahan Diberikan Kesabaran Di dalam Mengayomi Anak Didiknya Mereka Semuanya Dan Yang saya hormati Bu Eva Sebagai Guru Saya Yang mendidik Saya Waktu di SM Abu Warman Satu Ini Mudah-mudahan Allah Subhan Ta'ala Memberikan Kesehatan Kepada Beliau Mudah-mudahan Kepada Beliau Dan Keluarga Beliau Begitu Juga Para Dewan Guru Yang Hadir Di Tempat Ini Walaupun Lewat Virtual Mudah-mudahan Guru SMA Satu Budi Warman Ini Diberikan Keberkahan Amin Amin Begitu Juga Kepada Adik-Adik Kami Baik Kelas Sepuluh Ataupun Sebelas Dua belas Mudah-mudahan Kalian Selalu Istiqamah Yang tadi Dibilang Bapak Kepala Sekolah Apa Yang sudah Kalian Dapat Ilmu Yang sudah Kalian Miliki Hanya Tinggal Pengamalan Saja Karena Dengan Pengamalan Inilah Yang Akan Mendapatkan Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Dikatakan Al-Habib Al-Habsi Al-Habbatu Iza Baragal Maulatul Lagil Hubub Satu Biji Diberikan Keberkahan Maka Akan Bertambah Berbiji Biji Satu Ilmu Diberi Dimanfaatkan Diamalkan Maka Ilmu Itu Akan Bermanfaat Buat Kita Contoh Sebelum Kita Masuk Materi Kalian Kau Sekarang Kerjakan Solat Buha Kalian Tahu Bagaimana Laksanakan Solat Tahajud Kemudian Kalian Laksanakan Solat Tahajud Kalian Tahu Bagaimana Membaca Al-Quran Kalian Praktekkan Baca Al-Quran Nah Itulah Ilmu Yang Dinamakan Ilmu Yang Barakah Mudah-mudahan Kalian Bisa Mengamalkan Itu Semuanya Amin Ya Rabbal Al-Amin Segala Puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Telah Memberikan Kepada Kita Ni'mat Iman Wal Islam Sehingga Kita Masih Dipertemukan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Serta Salam Lupa Kita Sampaikan Kepada Seorang Yang Mulia Yang Dimuliakan Al-Allah Yang Agung Yang Diagungkan Al-Allah Yaitu Baginda Nabi Kita Muhammad Sallallahu Aleyhi Wa Aleyh Was Sahabi Was Sallam Adik-adikku Semuanya Besok Kita Akan Menghadapi Suatu Peristiwa Yang Besar Yaitu Kalau Kita Katakan Adalah Aidul Adha Yaitu Lebaran Kurban Yang Mana Aidul Adha Ini Kita Rayakan Itu Selama Tiga Hari Sebelum Kita Bahas Aidul Adha Nabi Mau Tanya Kepada Kalian Semuanya Apakah Hari Ini Kalian Berpuasa Arofa Puasa Pak Alhamdulillah Puasa Pak Puasa Pak Orang Sama Bertanya Kepada Nabi Puasa Arofa Itu Bagaimana Puasa Arofa Itu Menghapuskan Dosa Dua Tahun Setahun Yang Akan Datang Dan Setahun Yang Sekarang Ini Adalah Suatu Keberuntungan Buat Kita Makanya Ada Hari Tarwiyah Dan Ada Hari Arofa Hari Tarwiyah Kenapa Dinamakan Tarwiyah Itu Hari Ragu-ragu Dimana Nabi Allah Ibrahim A.S. Ketika Itu Diperintahkan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Untuk Menyembeli Putranya Siapa Putranya Nabi Allah Ibrahim Nabi Ismail A.S. Ismail Ali S. Itu Kemudian Nabi Ibrahim Itu Mimpi Disuruh Perintah Menyembeli Putranya Yang Sematawaya Memang Awalnya Nabi Allah Ibrahim Mengucapkan Kata 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 Karena Waktu Itu Nabi Allah Ibrahim Itu Dia Bersedekah Dengan Seribu Ekor Kambing Dan Tiga Ratus Ekor Sapi Sehingga Malaikat Itu Kagum Dengan Kedermawanan Nabi Allah Ibrahim Kemudian Kata Nabi Allah Ibrahim Jangankan Ini Semua Kalau Allah Perintahkan Saya Untuk Menyembeli Anak Maka Saya Akan Sembeli Anak Itu Omongan Nabi Allah Ibrahim Ketika Beliau Belum Punya Anak Biasa Orang Kalau Belum Punya Sesuatu Janjinya Masya Allah Kayak Misalnya Kalian Nanti Kalau Saya Punya Mobil Kalau Itu Nanti Aneh Ketemu Aneh Ajak Kalau Belum Punya Mobil Tapi Kalau Dia punya Mobil Kira-kira Diajak Enggak Masih Dipikir Itu Omongan Belum Pasti Nah Nabi Allah Ibrahim Diuji Alik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ibrahim Dulu Kau Bilang Jangankan Ini Semuanya Anak Akan Kau Sembeli Sekarang Buktikan Mana Kecintaanmu Kepada Saya Atau Kepada Anakmu Itu Nabi Allah Ibrahim Ragu-ragu Itu Namanya Hari Tarwiyah Akhirnya Besoknya Nabi Allah Ibrahim Mimpi Lagi Setelah Mimpi Lagi Sama Seperti Yang Pertama Akhirnya Nabi Allah Ibrahim Yakin Bahwasannya Ini Adalah Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Yakin Ini Adalah Perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Allah Ibrahim Memanggil Putranya Yaitu Ismail Dia bilang Ya Bunaya Inni Arafil Manam Anni Adbahu Ka Fandur Mada Tarak Wahai Anakku Semalam Abak Mimpi Menyembelihmu Fandur Mada Tarak Apa Pendapatmu Kira-kira Kalau Abak Kita Yang Mimpi Untuk Nyembeli Kita Kira-kira Jawaban Kalian Apa Kaget Kaget Bapak 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 Tuaan Bapak Aja Yang Tuaan Tapi Lihat Bagaimana Jawaban Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Ya Abatif Al Mat Satajiduni Insyaallah Minas Sabirin Wahai Abak Kalau Memang Ini Adalah Perintah Dari Allah Maka Laku Bagaimana Hebatnya Ini Anak Yang Salah Yang Berbakti Kepada Orang Tua Kita Mengharapkan Orang Tua Mengharapkan Anaknya Yang Pinter Banyak Pinter Belum Jaminan Salah Tapi Kalau Salah Insyaallah Ini Anak Akan Bisa Menuntun Abaknya Kesurganya Allah Subhanahu Wata'ala Dengar Jawaban Daripada Nabi Allah Ismail Seperti Itu Maka Giranglah Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Kemudian Nabi Allah Ismail Dipakein Baju Yang Bagus Dan Lain Sebagainya Setan Namanya Setan Nggak Demen Ngeliat Orang Itu Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Dibisikin Dibisikin Bininya Tau Nabi Allah Ismail Mau dibawa Kemana Nabi Allah Ibrahim Mau dibawa Satu tempat Mau Dibunuh Mau Disembeli Akhirnya Kati Istrinya Siapa yang Nyuruh Allah Kalau Allah Yang nyuruh Jangankan Nabi Ismail Saya pun Mau Disembeli Kalau memang Ini perintah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lihat Kalau memang Istrinya Imannya Kuat Anaknya Imannya Kuat Insya Allah Kemudian Setan Nggak mau Kalah lagi Dibujuk Nabi Allah Ismail Akhirnya Nggak Kena Nabi Allah Ibrahim Ngeliat Kemudian Disambit Setan Maka Disebut Dikenal Dengan Zumrah Jadi Kalau Kita yang Pergi Umrah Pergi Haji Itu ada Namanya Zumrah Akaba Jumrah Mustah Dan lain Sebagainya Itu Kita Seakan-akan Melempar Nimpukin Setan Tapi Nimpukin Jangan Kenceng-kenceng Ntar Kena orang Tapi Sekedar Begini Menjalankan Apa yang Telah Disariatkannya Oleh Nabi Allah Ibrahim Nah Setelah Itu Akhirnya Nabi Allah Ismail Dibawa Ke Satu Tempat Yang Mana Disitu Nabi Allah Ismail Direbahkan Oleh Nabi Allah Ibrahim Setelah Itu Nabi Allah Ismail Mengatakan Wahai Abak Ikat Saya Rat-rat Agar Saya Tidak Bergerak Dan Dan Kalau Memang Ini Mau Disampaikan Kenang-kenangan Lepas Baju Saya Sampaikan Buat Umi Saya Subhanallah Akhirnya Setelah Diikut Setelah Dilepaskan Nabi Allah Ibrahim Menyembeli Nabi Allah Ismail Tapi Alangkah Kagetnya Dan Takjubnya Itu Sampai Berulang Kali Itu Tidak Bisa Menebas Lehernya Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menurunkan Kambing Gibas Dari Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Adalah Asal Usulnya Apa Kurban Yang Besok Kita Akan Rayakan Yang Mana Selama Tiga Hari Boleh Kita Mengkorbankan Dengan Unta Boleh Kita Korban Dengan Sapi Boleh Kita Kompor Dengan Kambing Dan Ketika Kita Yang Melakukan Atau Melaksanakan Korban Maka Disunahkan Untuk Melihat Hewan Yang Kita Sembeli Sebagaimana Di dalam Satu hadis Dikatakan Bumi Bumi Maka Maka Saat Itulah Allah Mengampuni Dosa-dosamu Yang Telah Lalu Kalau Kita Ambil Pelajaran Dari Kisah Nabi Allah Ibrahim Alayhi Salam Yang Pertama Adalah Ketaatan Nabi Allah Ibrahim Ini Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kehidupan Yang Kita Alami Di Dunia Ini Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Aku Tidak Menciptakan Jin Dan Manusia Melainkan Supaya Mereka Mengabdi Kepadaku Tapi Banyak Jadi Sekarang Manusia Ini Hanya Gelarnya Doang Tapi Dia Tidak Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lupa Kedratnya Padahal Kita Diciptakan Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Untuk Berjaga Rup Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Untuk Mengumpulkan Harta Bukan Untuk Mengumpulkan Segala Sesuatu Yang Semua Yang kita Miliki Jabatan Itu Hanya Titipan Kepinteran Titipan Kecantikan Titipan Jadi Apa Kita Ikuti Yang Allah Inginkan Apa Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kita Lihat Solat Kita Perhatikan Kaum Muslimin Masih Banyak Yang Melaksanakan Ibadah Solat Banyak Yang Salah Makanya Ini Adalah Tugas Daripada Guru Agama Termasuk Saya Juga Sebagai Guru Agama Di SMP 150 Ini Adalah Suatu Tugas Yang Sangat Berat Tetapi Apabila Anak Itu Sudah Menjadi Orang Yang Benar Maka Kita Akan Mendapatkan Transfer Pahala Dari Mereka Makanya Masih Banyak Dari Kaum Muslimin Solat Yang Tidak Benar Puasanya Dia Tidak Benar Kenapa Karena Tadi Tidak Punya Ilmu Makanya Bagaimana Kita Mau Beribadah Kepada Allah Subhan Wata'ala Bagaimana Semua Amal Yang Kita Lakukan Akan Diterima Alah Allah Subhan Wata'ala Kalau Tidak Didasarkan Oleh Ilmu Dikat Dikatakan Dikatakan Dalam Kitab Sahabat Zubat Segala Sesuatu Yang Tidak Didasarkan Oleh Ilmu Maka Semua Amalnya Ditolak Oleh Allah Subhan Wata'ala Makanya Kepada Adik-adik Saya Abu Warman Satu Ini Apa Yang Sudah Diajarkan Oleh Guru-guru Kalian Tadi Yang Dibilang Oleh Kepala Sekolah Amalkan Praktekan Biar Nanti Mendapatkan Manfaat Jadi Pelajaran Yang Pertama Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Nabi Allah Ibrahim Adalah Kita Beribadah Kepada Allah Subhan Wata'ala Kemudian Pelajaran Yang Kedua Adalah Kita Bagaimana Ketaatan Nabi Allah Ismail Berbakti Kepada Orang Tua Ya Ikhwan Kalian Akan Merasakan Sedih Kalian Akan Merasakan Menyesal Ketika Nanti Orang Tua Kalian Sudah Tidak Ada Kalau Sekarang Kalian Biasa Saja Kalau Sekarang Kalian Mungkin Masih Bisa Melawan Berkata Kasar Menyakitkan Orang Tua Ingat Surga Kalian Neraka Kalian Ada Di Orang Tua Kalian Wabil Khusus Ibu Kita Jadi Perhatikan Kalau Kalian Ingin Mendapatkan Meraka Kalian Ingin Mendapatkan Dibukakan Ilmu Semuanya Ilmu Adalah Orang Tua Lihat Wais Al-Garni Wais Bin Amir Al-Garni Seorang Tabiin Seorang Tabiin Tabiin Khair Tabiin Dia hidup Di zaman Nabi Sallallahu Sallam Beriman Kepada Nabi Sallallahu Sallam Tapi Belum Pernah Berjumpa Nabi Sallallahu Sallam Kenapa Karena Wais Sibuk Mengurusi Ibunya Ketika Ibunya Mau makan Disuapin Oleh Ibunya Oleh Wais Ketika Ibunya Mau mandi Dimandikan Oleh Wais Digendong Oleh Wais Setiap Wais Melakukan Kebaikan Setiap Wais Berlaku Baik Kepada Ibunya Wais Mengatakan Ibu Saya Minta Rida Saya Minta Rida Pada Suatu Hari Wais Bin Amir Al-Garani Minta Ijin Kepada Ibunya Pengen Berjumpa Oleh Nabi Muhammad Kemudian Ibunya Mengatakan Silahkan Kau Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Tapi Jangan Lama-lama Girang Hati Wais Bin Amir Al-Garani Kemudian Menuju Nabi Muhammad Sesampai Rumah Nabi Muhammad Apa yang Didapatkan Wais Bin Amir Al-Garani Nabi Muhammad Tidak Ada Kemudian Wais pulang Sampai Orang Yang Di Dalam Rumah Itu Tunggu Nanti Nabi Akan Datang Tapi Wais Mengatakan Tidak Karena Saya Sudah Janji Sama Orang Tua Saya Kalau Tidak Ada Saya Langsung Pulang Lihat Bagaimana Kehebatan Wais Bin Amir Al-Garani Ketaatan Yang Ia Dapati Dari Ibunya Begitu Juga Bagaimana Ketaatan Nabi Allah Ismail Al-Islam Kepada Abaknya Nabi Allah Ibrahim Ini Adalah Urusan Nyawa Disembeli Mereka Beliau Siap Maka Dalam Satu Hadis Dikatakan Yang Artinya Barang Siapa Membuat Rela Kedua Orang Tuhanya Dan Membuat Murka Aku Maka Aku Pun Rela Terhadap Dan Barang Siapa Membuat Murka Kedua Orang Tuhanya Walaupun Membuat Kurela Terhadap Maka Aku Pun Murka Terhadap Kita Sudah Tahu Satu Hadis Nabi Ridallah Fi ridal Walidin Wasukhtallah Fisukhtil Walidin Ridanya Allah Tergantung Ridanya Orang Tua Murkanya Allah Tergantung Murkanya Orang Tua Bahkan Al-Habib Abdallah Bin Al-Wil Haddad Sahab Ratib Mengatakan Kalau Kamu Tahu Orang Tua Kamu Rida Orang Tua Kamu Ridha Allah Ridha Lihat Orang Tua Gimana Kalau Orang Tua Kita Senang Amin Kita Maka Allah Ridha Tapi Kalau Orang Tua Kita Gedok Amin Kita Maka Allah Juga Marah Sama Kita Marah Maka Ayo Yang Masih Punya Orang Tua Manfaatin Karena Itu Al-Sorga Kalian Neraka Kalian Kalau Sudah Tidak Ada Nanti Akan Menyesal Kalian Ini Abi Katakan Karena Abi Ditinggal Oleh Kedua Orang Tua Mau Berbuat Baik Kepada Siapa Lagi Kita Adik Adik Semuanya Ayo Berikan Ketaatan Kita Kepada Orang Tua Kita Berikan Senyum Kepada Mereka Jangan Kalian Membentak Kalian Membentak Orang Tua Kalian Jangan Apalagi Dengan Kata Ah Ketika Kalian Dipanggil Kalian Mengatakan Ah Ini Dalam Satu Hadis Dikatakan Lau Alim Yang Artinya Andai Saja Allah Mengetahui Sesuatu Yang Lebih Kecil Atau Rendah Dari Kalimat Ah Ini Secaya Melarang Allah Akannya Maka Terseralah Orang Yang Durhaka Mau Berbuat Apa Saja Karena Dia Tidak Akan Masuk Surga Dan Terserah Orang Yang Berbakti Kepada Orang Tuh Nya Mau Berbuat Apa Saja Karena Dia Tidak Akan Masuk Neraka Ayo Kesempatan Kita Kalau Kita Mau Cerita Bagaimana Ulama Ulama Kita Yang Berbakti Kepada Orang Tua Yang Berbakti Kepada Kedua Orang Tuh Mendapatkan Fuyudot Wali Imdad Mendapatkan Keberkahan Maka Yuk Dalam Kesempatan Ini Halo Radit Kesempatan Ini Kita Pergunakan Untuk Kita Berbakti Kepada Orang Tua Kita Mumpung Masih Ada Umur Baik Umur Orang Tua Kita Maupun Umur Kita Melihat Wajah Orang Tua Kita Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Abi Berharap Kepada Kalian Di Momen Yang Penuh Dengan Keberkahan Ini Apalagi Besok Nanti Ketika Kalian Pulang Dari Salat Kalian Minta Maaf Memang Minta Maaf Itu Tidak Harus Hukuman Yang Pas Setiap Hari Kita Harus Minta Maaf Kepada Orang Tua Kita Setiap Hari Kita Minta Ridu Sama Orang Tua Kita Ada Pun Pelajaran Yang Ketiga Dari Kisah Daripada Nabi Allah Ibrahim Ini Dicontohkan Oleh Salah Satu Anak Didik Rabi Sallallahu Alayhi Sallam Yaitu Sayyidina Osman Bin Afan Yang Mana Pada Masa Sekarang Ini Kita Butuh Seperti Sayyidina Osman Bin Afan Orang Sedang Susah Orang Sedang Lagi Kesusahan Untuk Makan Saya Bahkan Ada Yang Sahari Makan Ada Yang Tidak Bahkan Ada Yang Makanya Kita Apabila Ada Satu Tetangga Kita Yang Tidak Makan Dan Kita Mengetahui Kita Tidak Memberi Itu Adalah Dosa Yang Besar Dan Disini Lihat Sayyidina Osman Membawa Muatan 70 Ekor Unta Disumbangkan Untuk Orang Orang Fugora Wal Masagin Di Kota Madinah Bahkan Orang-orang Pedagang Ingin Membeli Dari Sayyidina Osman Tiga Kali Bahkan Lima Kali Tapi Sayyidina Osman Menolak Ini Perhatikan Karena Harta Yang Kita Sedekahkan Itu Tidak Akan Berkurang Sebagaimana Nabi Sallallahu Bersabda Harta Yang Kita Sedekahkan Tidak Akan Berkurang Bertambah 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 Ini Janji Daripada Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Kira-kira Yakin Nggak Dengan Janji Nabi Muhammad Kira-kira Pasti Nggak Janjinya Nabi Muhammad Pasti Memang Ketika Kita Mau Melakukan Ibadah Apalagi Seperti Sedekah Itu Setan Itu Banyak Ada Satu Cerita Di Hadramud Yaitu Ketika Dia Belajar Al-Habib Ali Al-Habib Al-Habib Ali Al-Habib Bercerita Tentang Sedaga Dibilang Kalau Orang Mau Sedaga Itu Setannya 70 Kemudian Orang Nggak Percaya Mungkin Setan 70 Nggak 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 Mungkin Namanya Orang Sedang Habis Belajar Imannya Tinggi Pulang Setelah Pulang Dia Cerita Sama Istrinya Dia Bilang Tadi Habib Ali Cerita Tentang Masalah Sedekah Siap Orang Sedekah Pahalanya Begini 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 Lain Sebagainya Terus Habib Ali Bilang Setannya 70 Nggak Mungkin Nggak Berjaya Ketika Dia Sedang Asyik Berbincang Dengan Istrinya Tiba 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 Datang Seorang Pengemis Datang Mengetuk Pintunya Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya Orang Habis Belajar Kalian Habis Belajar Agama Di SMA Budiwarman Masya Allah Iman Lagi Tinggi Kemudian Suami Yang tadi Baru Belajar Pengen Sedekah Akhirnya Apa Kata Bininya Jangan Bang Besok Mau makan Apa Nggak Ibu Ini Kata Habib Ali Manfaatnya Begini Jangan Bang Akhirnya Kontra Ini Dan lain Sebagainya Ini Suami Tidak Jadi Fakir Miskin Tersebut Akhirnya Dia lapor Kepada Habib Ali Wahai Habib Jangankan 70 Setan Habib Satu Setan Saja Saya Kalah Siapa Bininya Jadi Ada Orang Yang Menghalangi Satu Kebaikan Maka Itu Merupakan Setan Nah Disunahkan Juga Di Hari Ini Tanggal 9 Duh Hija Kita Disunahkan Untuk Sedekah Banyak Sedekah Ya kan Jangan Takut Kita Sedekah Mau 10 Rp Mau Berapa Dan lain Sebagainya Allah Yang Akan Ganti Kita Punya Rizki Tersebut Dan Disunahkan Juga Di Tanggal 9 Ini Nanti Biasanya Saya Mengadakan Habis Asar Itu Ukup Kalau Orang Di Sano Ukup Kalau Kita Seakan Akan Ada Di Padang Ukup Arafah Dan Kita Disitu Berdoa Kepada Allah Subhan Dan Kita Yakin Bahasanya Segala Hajat Kita Diterima Diterima oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Jangan Kita Ragu Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Inginkan Kita Katakan Apakah Ini Akan Digabulkan Diterima oleh Allah Allah Subhan Wa Ta'ala Di Dalam Hadis Kudsi Saya Bagaimana Perasangkan Hamba Kalau Hamba Katakan Doanya Digabulkan Maka Saya Gabulkan Tapi Kalau Dia Katakan Tidak Digabulkan Maka Saya Tidak Gabulkan Nah Makanya Kita Yakin Waintum Mungkinum Bil Iyabah Kalau Kita Berdoa Maka Kita Harus Yakin Bahwasannya Doa Kita Digabulkan Oleh Allah Subhan Wa Ta'ala Itulah Tiga Pelajaran Yang Bisa Kalian Amalkan Yang Pertama Kehidupan Pertama Adalah Kita Beribadah Kepada Allah Subhan Wa Ta'ala Yang Kedua Bagaimana Ketaatannya Nabi Allah Ismail Alayhi Salam Kepada Orang Tuanya Dan Yang Ketiga Bagaimana Kedermawanan Dari Radit Usman Bin Avan Yang Memberikan Hartanya Buat Kemaslahan Umat Islam Begitu Juga Yang Sekarang Umat Islam Ini Dalam Keadaan Pandemi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Angkat Angkat Pandemi Angkat Wabah Corona Yang Ada Di Indonesia Sehingga Kita Bisa Berkumpul Lagi Di Sekolah Masing-masing Bisa Bertatap Muka Bermuajah Dan Insya Allah Mendapatkan Ilmu Yang Barakah Daripada Guru-guru Kita Semuanya Amin Rabbul Alamin Marilah Kita Berdoa Kepada Allah Subhan Mari Ikutin Gosidanya Ya Rabbi Bil Mustafa Bale Maga Sidana Wa Kufirlana Ma Malaya Wasyial Karabi Ya Rabbi Rabbi Bil Mustafa Wa Alhamdulillah Bismillah Ma Kufirlana Kufuru Alhamdulillah Alhamdulillah Ramin Falak Ramin Terima kasih. 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 Ya Allah. Panjangkan umurnya. Sehatkan badannya. Agar kami bisa memandang wajahnya. Agar kami bisa berbakti kepadanya. Ya Allah. Tapi apabila salah satu. Atau keduanya. Kami, ya Allah. Kami, ya Allah. Maka panjangkan. Ya Allah. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Masya Allah ya Terima kasih kepada Ustaz Umar yang sudah Menyampaikan materi Pada pagi ini Mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan Dapat kita amalkan Dalam kehidupan kita ya Dan Anak-anak Makna idul kufan Itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita sudah takwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Otomatis kita akan mengikuti Hormat kepada orang tua ya Mengikuti ajaran Allah Kemudian disini ibu ingatkan Tolong dijaga Sholat lima waktu kalian Ya Karena dengan wabah sekarang ini Hanya mendekatkan diri Kepada Allah Itu adalah Jalan yang terbaik ya Supaya kita terhindar dari Wabah Corona ini Dan mudah-mudahan Kita berdoa Wabah ini Cepat berlalu Kita bisa bertatap muka Kembali di SMA Budiwarman Tercinta Baik Bagus Ada yang disampaikan Bagus Cukup Bu Eva Cukup 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 Bu Eva cukup Oh ya Baik Sekali lagi Mudah-mudahan apa yang kalian Dengarkan tadi Yang dapat kalian ambil Manfaatnya Dan kalian Terapkan dalam kehidupan Sehari-hari Dan terima kasih sekali Kepada Ustadz Abi Umar Yang sudah menyempatkan Untuk mengisi Tausiah Kepada anak-anak kami Khususnya Di SMA Budiwarman 1 Baik Kita tutup acara Pada pagi ini Dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhormat Kelayakan Hari layak Hari layak Hari kurban Hari layak Ya Banyak daging nanti ya Bagus ya Oke Siap Di informasi untuk Pengotongan kurban Di hari Rambu ya Kepada delapan Kita sudah mulai Informasi kali lagi Untuk pengotongan hewan kurban Di hari Rambu Alhamdulillah Ada Dua sapi Satu kambing ya Bapak Terima kasih.